Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini kembali lagi bersama Sari Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada ya Tetap dalam keadaan sihat yang pastinya selalu semangat, selalu berpikiran positif Seperti yang kita tahu ya, ramai orang-orang Indonesia datang ke Malaysia ini bukan hanya untuk bekerja ataupun melancong Melainkan mereka disini datang untuk berubah Menurut pengalaman-pengalaman mereka, disini dokternya itu bagus, hospitalnya itu cepat penanganannya Juga ramai juga yang sembuh Satu video, tapi ada gambar-gambarnya ya, kenapa alasannya Malaysia yang dipilih untuk berwisata medis ya Terutamanya itu orang-orang Indonesia Oke, kira-kira apa yang istimewanya daripada hospital, pelayanan, ga dokter disini Kita bahas, nanti Sari akan bacakan apa-apa saja alasannya Pujuknya adalah pasien Indonesia dibikin heran ketika berobat di Malaysia Itu sebabnya adalah katanya gelar dokter panjang banget Dan banyak dari lulusan luar negeri, UK, US, dan lain-lainnya Lulusan daripada University terbaik di dunia Nah, poin kedua, katanya disini penanganannya satset banget Satset maksudnya laju, cepat Sampai kaget karena pagi baru konsul, consultation Siang udah langsung tindakan Nah, gitu ya, cepat penanganannya Baru saja pagi jumpa dokternya Petang ataupun siang gitu Sudah dikerjakan, dilakukan perubatannya Poin ketiga, pasien minta rawat inap Maksudnya, wat ya Maksud wat Malah disuruh pulang untuk rawat jalan aja Karena menurut dokter cuma operasi kecil Menurut yang Sari review ataupun reaction Kalau di Indonesia katanya itu Padahal sakitnya kecil saja Sudah disuruh untuk masuk wat Ya, berhari-hari Hal boleh saja sekejap lakukan operasi Terus rawat jalan saja Kalau disini, ada disuruh kita itu Untuk menginap Ataupun masuk wat Apalagi untuk penyakit kecil Ataupun operasi kecil Ya, tak ada mencari kesempatan Di dalam kesusahan, kesempitan orang lain Nah, poin keempat Heran Abis konsul Nggak di resepi obat Ataupun vitamin sama dokter Katanya tidak perlu Kalau disini itu Sudah siap misalnya kita berubat Ataupun lakukan operasi Dokter itu tak bagi kita makan obat Kalau dirasanya itu tidak perlu Kalau di Indonesia Menurut pengalaman Sari juga ya Sari sakit Macam demam biasa saja Di sana itu Ubat kita dibagi Bukan 1-2 obat saja Melainkan berapa ya? 4-5 obat Oke, poin selanjutnya Dokter suruh beli vitamin Atau obat di luar rumah sakit Karena lebih murah Vaksin tebus di rumah sakit Biar sekalian dibantu Suntik sama susten Mau membahas poin yang di atas Tadi dikatakannya Rumah sakit itu Ataupun hospital Akan menyuruh kita itu Beli ubat dekat luar saja Macam dekat farmasi Katanya biar lebih murah Wah, heran tak? Macam itu ya Mestilah terheran orang Indonesia Biasanya kan Macam hospital Akan mengambil kesempatan Daripada uang obat itu Kan, supaya dapat untung Ini bisa pula Berbanding terbalik ya Mereka malah suruh Untuk beli di luar Oke, nah selanjutnya Poinnya katanya Kelas kamar Tidak menentukan total bill Kelas VIP Ataupun kelas 3 Cuma bayar selisih Harga kamar aja Contoh Di rumah sakit Indo Untuk tindakan yang sama Harga kelas VIP Dua kali lipat Dari kelas 3 Perbedaannya Di tarif dokter Dan mungkin juga Obat-obatannya Yang digunakan Baru dikatakannya disini Jam 8 pagi tes darah Jam 2 siang Sudah ada laporan lengkap Dan bisa consultation Kepada dokter Cepat banget prosesnya Gak nunggu-nunggu besok Ini tadi yang dikatakannya Sat-sat-sat-sat Good job Itulah ya Menurut orang-orang Indonesia Mereka Jadi buat heran Kenapa Fasilitas Ataupun Penanganan di Malaysia ini Itu sangat berbeza Gitu ya Seperti yang kita tahu Kalau di Malaysia Itu ada hospital Kerajaan Ada hospital swasta Kalau swasta ini Kita harus mengeluarkan Uang yang lebih kan Hospital kerajaan Kita mengeluarkan uang juga Maksud sari Kalau Mau lebih murah Untuk warga negara Malaysia ya Bukan orang asing Memilih hospital kerajaan Oke Nah ini ada orang Indonesia Punya pengalaman Katanya ini Sembilan tahun yang lalu Dia Datang ke hospital kerajaan Nah Menarik ya Oke Buat kalian yang penasaran Bagaimana ceritanya Pengalamannya So Jom Kita tonton video ini Halo teman-teman semua Selamat pagi Pagi Aku mau minum kopi ya Ini Com Saya campur dengan Esenso ya Ini tak ada gula Ini pun tak ada gula Minum tak ada gula Better teman-teman Mengurangi Kalau ada diabetes ya Nanti jangka panjang Sebab kita Mengkonsumsi barangan Ini kan semua Jangka panjang ya Sebelum kerja Kita sarapan dulu ya Teman-teman semua Apa kabarnya Sudah sarapan Sudah menjalani aktivitas kerjanya Semua-semua Semoga Sehat walafiat Dilimpahkan tersekiah Untuk kalian semua Dimudahkan dalam Bekerja Dimanapun Amin Mari kita menikmati sarapannya Wah Sedap Selamat makan Teman-teman Aku makan mie mama Mie mama Dicampur dengan timur Dan minumnya Kopi Mantap Ini aku gak bawa Sarapan Teman-teman Aku Beli Soalnya Tadi saya Bangun kesiangan Selalunya Bangun pagi Aku rebus telur Dua biji Dan makan Dengan timun Satu biji Untuk sarapan pagi Dan siang Nanti kita makan Kenyang Sikit Saya seperti itu Karena saya gak bawa Sarapan Jadi aku beli Degak sebelah Oke Selamat makan Saya disempat dulu ya Amin Jemput makan Teman-teman Oh makan Mie goreng mama Pagi-pagi Dengan coffee Makan Sambil sedikit cerita Ya teman-teman Itu hari Minggu lepas Aku melihat Videonya Bunda Emi ya Bunda Emi channel Yang dia Mengatakan Duduk di Malaysia Fasilitasnya Betul Tentang kesehatan Tentang pendidikan Semua Memang Diutamakan Memang apapun Kerajaan ya Bagi kita Betul-betul istimewa Teman-teman ya Jadi apa yang dikatakan Bunda Emi itu Memang betul adanya Jadi tentang Segi Makanan Tentang segi Sembako Dia pun murah Teman-teman Sebab apa Satu Dia dikontrol Sama kerajaan Jadi tidak seenaknya Naik-naiknya Itu Barangan Tidak sembarangan Ya Semua dipantau Jadi kita rakyat Macam rakyat Malaysia Ini diduduk disini Memang terjamin Sebab Kita boleh dapat Beli daging Beli ayam Makan Setuju Sampai kita memotak Itu betul adanya Sampai punta Dari segi pendidikan Memang Betul-betul Dari segi pendidikan Memang diutamakan Teman-teman ya Dari segi buku Dari segi Bantuan Memang Semua fasilitas Diutamakan Disediakan Untuk Malaysia Betul-betul Satu lagi Dari segi kesehatan Sambil makan Dari segi Kesehatan Memang Rakyat Malaysia Ini Kalau Sakit Berobat di hospital besar Hospital besar itu Kalau Di Malaysia Panggil hospital besar Kalau kita di Indonesia Panggil Rumah sakit Pemerintah Seperti itu Di sini hospital besar Itu Fasilitasnya Memang Betul-betul Gratis Teman-teman ya Semua Lengkap Semua ada Itu Sebab Apa Dari pengalaman Saya sendiri ya Oke Sedikit cerita Untuk saya Teman-teman Ini untuk Diri saya sendiri Mengalami Di sini ya Saya Datang ke Malaysia Saya Sebelum Datang ke Malaysia 2014 Saya Pernah Mengalami Sakit Tahun lalu Saya Ada Kista Teman-teman Kalau di sini Panggil Sis Saya Operate Buang Itu Kista Dalam rahim Saya Ada Satu Gumpalan Darah Dia Punya Besar 3,3 C MM Ya Dia Besar Segini Itu Dalam Dinding Ovarium Itu Ada Kista Tapi Saya Operate 2014 Bulan Oktober Kalau Tak Salah Di Indonesia Di Rumah Sakit Elisabeth Itu Swasta Teman-teman Empat Hari Saya Bayar 14 Juta Itu Dulu Tahun 2014 Dan Saya Jumpa SPOG Spesialis Kandungan Dia Cek Saya Terus Sudah Terjadi Operasi Saya Duduk Di Elisabeth Rumah Sakit Empat Hari Dia Saya Bayar 14 Juta Masa Dulu 2014 10 Tahun Lalu Saya Berkawin Dengan Suami Sini Orang Malaysia 2014 Akhir Tahun Singkat Cerita Saya Duduk Disini Dekat Satu Tahun 2016 Pertengahan Saya Mendapati Saya Selalu Muntah Muntah Perut Sakit Aku Ingat Mengandung Eh Tak Tahun Bukan Tak Tahun Saya Punya Kista Yang Dua Tahun Saya Duduk Sini Sudah Tumbuh Balik Teman Teman Dia Sudah Tumbuh Balik Sudah Besar Antara Macam Juga Dan Aku Cek Dekat Dokter Umum Suami Bawa Saya Pergi Dokter Umum Dia Cek Perut Saya Apa Saya Gastrik Saya Kambuh Tapi Ternyata Saya Tak Ada Gastrik Tak Kambuh Saya Memang Ada Sakit Gastrik Lepas Dia Cek Perut Saya Senge Teman Teman Dia Besar Sebelah Dari Perut Itu Yang Sini Kempis Yang Sini Besar Seperti Itu Dokter Cepat Saya Pergi Rujukan Pergi Klinik Melaka Itu Cerita Saya Sambil Saya Makan Sambil Makan Biar Sehat Saya Dikasih Satu Surat Rujukan Kedokter Umum Untuk Bawa Pergi Klinik Kerajaan Oke Saya Bukan Orang Kaya Suami Saya Pun Bukan Orang Kaya Dia Kerja Pun Ada Yang Gaji Dia Bukan Atasan Dia Kerja Sama Orang Juga Jadi Dia Kasih Saya Rujukan Ke Klinik Dulu Saya Cek Klinik Dulu Semua Satu Badan Saya Cek Spesialis Kandungan Itu Saya Masuk Dekat Klinik Kerajaan Yang Saya Herankan Saya Masuk Dia Panggil Mau Cek Dia Tanya Saya Puan Saki Apa Ini Masa Saya Semua Cerita Dia Cek Puan Ada IC Ini Ada Saya Kawin Dengan Orang Sini Dan Panggil Tunjuk Sijil Kawin Saya Tunjukkan Sijil Kawin Lepas Dia Cek Puan Orang Sini Kawin Dengan Orang Sini Puan Kena Bukan Pesakit Luar Puan Bayar Satu Ringgit Only Satu Ringgit Saja Satu Ringgit Ya Itu Saya Belum Berpengalaman Saya Baru Duduk Disini Satu Tahun Lebih Sikit Saja Dia Cek Sampai Tiga Kali Empat Kali Oke Ini Serius Puan Kena Bawa Pergi Hospital Besar Memang Saya Ada Sis Teman Teman Ada Sis Ada Kista Tumbuh Tapi Nasib Itu Kista Jina Dia Bukan Ganas Bukan Cancel Boleh Buang Dari Klinik Dia Kasih Satu Saya Surat Rujukan Bawa Pergi Hospital Kecemasan Itu Saya Sendiri Berjuang Tidak Orang Tolong Saya Sebab Suami Saya Masa Itu Dia Ada Kerja Dekat Semenye Dekat Ceras Jadi Saya Kena Berjuang Sendiri Ulang Ale Dari Rumah Pergi Hospital Besar Cek Sendiri Naik Teksi Sendiri Masa Itu Aku Belum Ada Grab Pas Itu Aku Cek Di Hospital Besar Dia Cek Saya Jumpa Dengan Spesialis Kandungan Itu Sakit Puan Dia Perempuan Sangat Baik Sangat Baik Ramah Dia Yang Kita Betul Hangat Itu Betul Kenyataannya Jadi Bunda Emi Yang Dikatakan Bunda Emi Apa Cerita Dari Bunda Emi Channel Sama Mbak Yani Channel Yang Dia Kawin Dengan Orang Sini Memang Betul Apa Adanya Jadi Saya Macam Mendengar Cerita Dia Jadi Aku Teringat Oh Ya Saya Dulu Ada Pengalaman Juga Disini Jadi Aku Ceritakan Ke Teman Teman Semua Lepas Satu Bulan Betul Saya Cek Terus Cek Terus Belum Satu Bulan Saya Mau Operate Ujam Saya Kena Datang Ula Selama Satu Bulan Saya Dicek Darah Itu C-scan Serta Terus Saya Pergi Lagi Dua Minggu Sekali Saya Ambe Itu C-scan Yang Kita Di Indonesia Tidak Ada C-scan C-scan Kita Di Malaysia Ada C-scan Dia Boleh Masuk Satu Badan Masuk Satu Terowongan Satu Badan Itu Alat Itu Saya Sudah Sangat Takut Saya Tak Pergi Buat Macam Itu Aku Masuk Itu Dokter Cakap Puan Ada Kawin Orang Pesakit Luar Dia Tanya Saya Puan Masa Itu Dia Mucah Saya Setiap Satu Kali City Scan Rp1.500 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 Rp3.000 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 Tapi Terus Aku Cakap Puan Minta Maaf Saya Kawin Dengan Orang Sini Apakah Saya Free Untuk Bayar City Scan Ini Terus Dia Tanya Puan Ada Sijil Kawin Ada Oke Saya Kasih Tunjuk Sijil Kawin Alhamdulillah Lolos Saya Tidak Bayar City Scan Spesial Pun Saya City Scan Dua Kali Dua Kali Sudah Rp3.000 Tapi Semua Free Layanan Tentang Kesehatan Memang Nombor Terbaik Untuk Warga Yang Kawin Dengan Rakyat Malaysia Semua Free Oke Itu tutup cerita Singkat Cerita Oke Sudah Siap Semua Saya Operate Dekat Hospital Besar Itu Yang Lebih Menarik Lagi Teman Dia Punya Operation Itu Bukan Di Belah Ya Operation Besar Macam Orang Bersalin Melahirkan Sesar Jadi Di Belah Tidak Ada Di Sana Kalau Sekedar Bukan Berat Punya Sakit Dia Tebuk Lubang Tiga Di Dalam Perut Saya Ini Buka Lubang Tiga Dan Itu Alat Masuk Dalam Hisap Itu Yang Lebih Aku Terkejut Untuk Saya Sudah Sangat Canggih Di Negara Malaysia Ini Tentang Pengobatannya Jadi Aku Di Bius Mati Dan Saya Dibuka Lubang Tiga Di Perut Ada Satu Alat Hisap Itu Saya Binyak Kista Birsihkan Jadi Kemungkinan Besar Sembuhnya Cepat Kalau Sembuhnya Satu Hari Dua Hari Sudah Boleh Jalan Dulu Saya Oper Macam Sesar Satu Bulan Saya Masih Sakit Belum Boleh Berjalan Masih Ingrang Ingring Macam Itu Yang Betul Aku Sangat Puas Hati Saya Pak Hari Fasilitas Semua Diperhatikan Meskipun Baik Ramah Dan Itulah Macam Saya Betul-betul Tergugah hati Untuk Menceritakan Ini Dari Pengalaman Saya Sendiri Selama Saya Duduk Disini Kurang Lebih Sepuluh Tahun Dari 2015 Bulan Tiga Sampai Sekarang 2014 Bulan Dua Saya Kurang Satu Bulan Lagi Saya Sudah Sepuluh Tahun Duduk Di Malaysia Semenjak Oper Alhamdulillah Saya Bersyukur Sampai Sekarang Sepnya Kista Sudah Tidak Naik Lagi Itulah Pengalaman Saya Disini Selama Di Malaysia Ini Sepuluh Tahun Ini Ikut Suami Jadi Betul Fasilitas Fasilitas Apapun Semua Dimudahkan Macam Kita Makan Ayam Daging Lebih Murah Dari Indonesia Tidak Membeda Bidakan Suatu Negara Tapi Apa Yang Saya Duduk Di Tempat Itu Yang Saya Berita Apa Keadaannya Yang Ada Di Malaysia Ini Ini Bagi Teman Teman Yang Kawin Dengan Sini Memang Betul Tak Payah Risau Apapun Tentang Sakit Kita Memang Selamat Apa Yang Dikatakan Bunda Emi Channel Mbak Yani Channel Itu Yang Duduk Dekat Sini Memang Betul Adanya Jadi Saya Ingin Tergugah Saya Pun Ada Pengalaman Jadi Kita Macam Saya Menceritakan Ini Memang Betul Kenyataan Jadi Sampai Sekarang Saya Sudah 10 Tahun Ini Alhamdulillah Kista Saya Tidak Tumuh Lagi Syukur Saya Jaga Makanan Jadi Saya Bersyukur Duduk Di Malaysia Ini Juga Karena Inilah Sharingku Saya Tak Mau Ngalorgidul Banyak Panjang Lebar Memang Saya Sedikit Meluahkan Pengalaman Saya Yang Buda Emi Katakan Itu Memang Betul Terima kasih Sambil Aku Makan Habiskan Aku Memasak Ini Sekarang Sudah Pukul 10 Tengah Jadi Nanti Singkat Cerita Inilah Pengalaman Dari Saya Jadi Bila Ada Kata Yang Tidak Berkenan Yang Tidak Cukup Cerita Saya Curhatan Saya Terima Kasih Jumpa Lagi Curhatan Saya Berikutnya Aktiviti Saya Kegiatan Saya Apapun Di episode Berikut Dia Pengalaman Daripada Kakak Ini Dia Ternyata Orang Indonesia Tapi Berkawin Dengan Rakyat Malaysia Nah Pengalaman Yang Dikatakannya Tadi Itu Menurut Apa Yang Dia Rasakan Terkadang Orang Orang Yang Berkomentar Belum Merasakan Apa Yang Enaknya Apa Yang Kita Rasakan Di Malaysia Ini Membuat Kita Kagum Terkejut Heran Kenapa Malaysia Berbisa Gitu Tapi Mungkin Orang Orang Yang Belum Merasakan Tak Tahu Apa Yang Kita Rasakan Saat Ini Tadi Kakak Ini Dia Mempunyai Penyakit Ada Kista Dekat Perut Dia Sampai Di Sana Ada City Scan Pembayarannya Itu Karena Dia Katanya Berkawin Dengan Rakyat Malaysia Itu Dia Dapat Subsidi Daripada Kerajaan Nah Sangat Sangat Berterima Kasih Bersyukur Menjadi Rakyat Malaysia Mantap Oke Teman Teman So Segitu Video Kali Ini Kalau Kalian Ada Pengalaman Lain Boleh Kasih Komentar Dekat Bawah Oke Sampai Segitu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Tidak Menonton See you On my Next Video Bye Bye